Sementara itu adik Peggy, Luciana, mengungkap fakta baru terkait keterangan polisi yang menyebut Peggy Setiawan sempat mengganti identitas diri menjadi Roby Irawan. Luciana menyebut Peggy dan Roby adalah kakak kandungnya dan dua orang yang berbeda. Adik Peggy Setiawan, Luciana, memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait tugaan keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana diperiksa sekitar 4 jam dan dicecar 28 pertanyaan di Polres Cirebon oleh penyidik dari Polda, Jawa Barat. Salah satu yang ditanyakan penyidik adalah terkait keluarga dan keseharian tersangka Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy menjelaskan Luciana sempat ditunjukkan delapan foto tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Namun Luciana tidak mengenali delapan tersangka tersebut. Sementara terkait adanya penggantian nama menjadi Roby, Luciana menjelaskan bahwa dia memiliki dua kakak pria, yakni Peggy Setiawan dan Roby Setiawan. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana itu? Yang pertama siapa? Roby kakak kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Roby Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Amelia. Sebelumnya Pola, Jawa Barat telah menangkap Peggy Setiawan alias Perong di kawasan Bandung, Jawa Barat. Kabin Humas Pola, Jawa Barat, Kombes Pol Julis Abas menyebut, Peggy Setiawan sempat berusaha untuk menghilangkan identitas dengan berganti nama menjadi Roby Irawan. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung. Dan mengaku bernama Roby Irawan. Dikenalkan oleh A. Sabrudin kepada Tuti Jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama Roby. Asabrudin ini adalah ayah kandung dari PES. Dalam kasus ini, polisnya juga telah menghapus dua nama buronan dalam kasus kematian Vina dan Eki yang sempat dirilis Polda, Jawa Barat. Di deskrimum Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut, hanya ada satu nama buronan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Sementara dua nama lain yang beredar merupakan asal sebut. Setelah kami melakukan penyitikan loit mendalam, ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Tim Liputan AI News melaporkan.